Informasi lain lalu lintas yang mengarah ke sejumlah pantai umum maupun hotel di Anyer, Serang, Banten padat hingga macet sepanjang 2 km. Ribuan kendaraan mayoritas berplat nomor wilayah Jabodetabek memenuhi jalan utama menuju kawasan objek wisata pantai Anyer, Cinaka di Serang, Banten. Antrean panjang tak terhindarkan imbas tingginya jumlah kendaraan yang akan berlibur ke pantai di lokasi ini. Guna mengurai macet, Satlantas Polores Cilegon memperlakukan sistem satu arah atau one way untuk menarik kendaraan menuju lokasi pantai. Rekayasa lalu lintas biasanya dilakukan dua kali sehari untuk menarik masuk atau keluar kendaraan wisatawan. Di hari kedua pasca lebaran kemarin, arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat terpantau padat. Antrean kendaraan sepanjang 2 km terjadi mulai dari keluar pintu tol Ciawi hingga Simpang Gadok menuju puncak. Antrean kendaraan sepanjang 2 km mulai dari keluar pintu tol Ciawi hingga ke Simpang Gadok ke arah puncak. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, petugas Satlantas Polores Bogor memperlakukan sistem one way ke arah puncak secara situasional. Berdasarkan data, jumlah kendaraan yang memasuki puncak pada Jumat kemarin mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan hari sebelumnya. Sementara di Jakarta, sejumlah destinasi wisata masih terus dipenuhi oleh wisatawan yang sedang menikmati libur Idul Fitri. Salah satunya adalah kebun binatang ragunan. Dengan harga tiket yang terjangkau, kebun binatang ragunan menjadi salah satu destinasi wisata favorit warga untuk menikmati waktu libur. Diperkirakan lonjakan pengunjung akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu.